Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan-tuan semua, kembali lagi di tutorial Java Bersama kelas terbuka Dengan saya Pukis, ini langsung aja kita buat Projectnya, kita next Dan ini, kita sekarang ada di tutorial Nomor 12 ya, nomor 12 Itu adalah, kita akan belajar tentang Operator Unari Oke, Unari Disitu ada increment, decrement ya Nah, kita akan coba deh, disini tutorialnya Kita mulai aja Nah, disini kita akan Buat programnya ya, jadi Apa itu Unari? Unari, Unari ya, Unari Unari itu apa? Unari itu adalah Operasi Ya, bentar Ini spellingnya akan saya Ini dulu ya, tar preferences Kita masuk ke Spelling Oke, nah ini spellingnya Konfigurasi spelling inspection Ini akan saya off Kita apply, kita oke Biar hilang tanda geriginya ya Karena kita pakai bahasa Indonesia Nah, Unari Nah, Unari semenangan adalah operasi Yang dilakukan Ya, pada satu Variable saja Jadi bukan antara dua Kalau Di yang aritematika sebelumnya Kali bagi tambah kurang ya Itu harus ada dua buah Variable yang kita gunakan Untuk menghasilkan suatu nilai Nah, kalau Unari itu hanya satu Variable saja Ya, misalkan Gini Kita punya Integer Misalkannya Angka Itu adalah nilainya satu Oke Nah, disini Kalau misalkan Kita bikin ya Disini adalah South gitu Print line Kalau kita tulis Minus angka Oke Lihat ya Tambahin minus Di depannya Maka Hasilnya adalah Minus Gitu ya Jadi minus satu Gitu Mana nih hasilnya Nah Mana Nah, jadi minus satu Hasilnya ya Karena kita Menambahkan Unari Minus Gitu ya Jadi ini Ya Adalah Unari Minus Oke Kita pakai tanda kutip satu saja Ini adalah Unari minus Oke Ya Disini Unari minus Terus pakai koma Kita pakai koma Integer angka Ya Menjadi Integer Itu Gitu ya Ini kita coba Gitu Ini kita pakai printf ya Jadi biar hasilnya kelihatan nih Jadi dari angka Menjadi minus angka Gitu ya Coba kita run Jadi ini fungsi dari Unari minus itu ya Mana Nah Unari minus satu Menjadi minus satu Oke Kelihatan hasilnya disitu ya Jadi ini pertama Adalah Unari Minus Nah Kalau Unari plus Gimana nih Coba kita copy Dan kita keluarin disini Kalau Unari plus Itu tidak akan Ditampilkan Teman-teman semua Nah Ini coba kita Running Dia hasilnya Akan biasa saja ya Satu menjadi Satu Oke Gitu ya Teman-teman semua Itu adalah Unari ya Jadi kita bisa taruh Kayak gitu Oke Keren Ini adalah Unari plus minus ya Nah selanjutnya nih Selanjutnya Ada Unari Ini kita Gini aja deh Biar kelihatan Ini adalah Unari plus dan minus ya Nah disini teman-teman semua Ada yang namanya Ya Unari Decrement Dan increment Increment ya Apakah itu Jadi kita bisa Menambahkan sebuah nilai Ya Menjadi Ditambah satu Atau dikurang satu Misalkan Kita punya Integer Disini kita bikin Jadi angka dua ya Angka dua Misalkan adalah Sepuluh Oke Nah Decrement atau increment Itu bisa kita lakukan Dengan seperti ini Jadi langsung aja Angka Dua Plus Plus Oke Itu adalah increment Ditambahin Plus Plus disini Nah artinya apa Artinya adalah Coba kita keluarin Kita South Ya Lihat disini Nilai Dengan Ini Ya Menjadi Disini kita langsung aja Tambahin Plus Angka Dua Nah Kalau ini Kita run Hasilnya adalah Lihat Jadi 11 Oke Dari 10 Menjadi 11 Nah Kalau yang ini Teman-teman semua Saat kita lakukan Plus angka Ya Minus angka Dia tidak merubah Si angkanya Sebenarnya Ini tidak akan merubah Si angkanya Nah Cuman Kalau kita Lakukannya seperti ini Ini akan merubah Si angka dua itu sendiri Dari 10 Menjadi 11 Ya Kalau gak percaya Ini kita copy Yang ini ya Ini kita copy Kita tambahin lagi Disini Harusnya jadi 12 Karena di plus-plusnya Dua kali ya Lihat Jadi 12 Lihat ya Karena di plus-plusnya Dua kali Gitu Ya teman-teman semua Nah Lalu Ada Satu lagi Yang namanya adalah Decrement Ya Nah Decrement Kalau misalkan kita punya Disininya adalah Angka 3 ya Ini angka 3 Gitu Ini angka 3 Dan ini angka 3 Kalau decrement Ya Ini gini Oke Minus-minus Itu artinya adalah Mengurangi Si nilai ini Menjadi Satu kali Dikurangi satu Gitu Nah kita lihat Dari 10 Menjadi 9 Gitu ya Itu adalah Increment Sama decrement Nah Yang perlu diperhatikan adalah Di unary decrement Increment Itu ada yang namanya Postfix Ada Prefix Increment Ya Atau Postfix Decrement Nah Jadi ada 2 tipe nih Coba aja kita cek Integer A Itu kalau misalkan kita punya 5 Misalkan ya Itu ada 2 tipe Ada A++ Ada itu Ada++ A Nah Kalau ini Hasilnya Itu akan Sebenarnya sama aja Nah Coba kita lihat Sama aja Kalau misalkan ditaruh Di luar Ini bukan Ini A ya Oke Oke Untung saya Cepat tanggap ya Oke Itu adalah A Lihat Jadinya 7 Oke Karena 5 Ditambah 2 kali Jadi 7 Gitu ya Nah Jadi sebelum Gitu ditaruhnya Nah kalau prefix Lihat dia jadi 6 Gitu ya Nah kita bikin yang Postfix Oke Yang postfix Ini adalah Postfix Lihat Lihat ini jadinya Ini jadinya A++ Kalau gitu Lihat bedanya Bedanya adalah Kalau yang Kok sama ya Nggak gitu harusnya Gini Aduh Salah Buktinnya Salah My bad My bad Gini teman-teman semua Print F Print F Iya lah Nggak akan jalan Gitu tetap jaga Kayak gitu ya Ini juga gini harusnya B ya Oke Dipisah bagi 2 gitu Teman-teman semua Nah Ini baru kelihatan Kalau tadi emang Tetap 6 harusnya ya Karena ini harusnya 7 gitu kan Nah kalau gini kelihatan nih Oke ya Kita ulang Ini 5 Ini tutorial apa sih kok Ngomong sendiri Oke Ini integer A Semenengan 5 ya Nah Lihat Yang A ini Akan menjadi 6 Oke Yang B Kita lihat jadinya berapa Nah gitu kalau kita run Nah nilainya Yang 1 menjadi 6 Yang 1 tetap 5 Oh Wait Kenapa Nah gini Jadi ini kan 5 Nih ya Terus kan kita Plus-plus A ya Nah Ditaruh di belakang Artinya adalah Ini Akan dieksekusi Ya Sebelum ditampilkan Gitu Jadi nilainya akan ditambah dulu Baru ditampilkan Nah itulah kenapa Ini jadi 6 Ya Kalau yang satunya lagi Kan B nya 5 ya Nah yang ini B nya Akan ditaruh sini Baru dijumlah Gitu Nah untuk membuktikannya Kita akan taruh disini Ntar Ini kita copy lagi Kita akan taruh disini Ya Ini kita B aja Gitu Oke Nah ini Lihat kalau kita jalankan Maka Yang B jadi 6 Tapi pas pertama kali dilakukan disini Tetap 5 Tapi pas dibawahnya Jadi 6 Karena Lihat ya urutannya B Oke Akan dipanggil dulu Baru dijumlahkan Ya Sekarang nilai B nya jadi 6 dong Nah pas dipanggil kedua kalinya Nilai B jadinya 6 Oke ya Teman-teman semua Jadi ini Ini Kenapa dengan-dengan semua Dengan 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 Dan dengan Oke ya Oke ini adalah Nilai Hasil dari Postfix Oke Gitu ya Oke tonton semua Mengerti ya Mengerti Jadi itu adalah bedanya Ya Jadi ingat ada Prefix Ada postfix Nah nanti ini akan kepake nih Kalau kita Mau ngejalanin Di sesuatu program Yang ada hubungannya dengan Fungsi Seperti ini Jadi kalau kita melakukan di dalam Ya ini Akan pengaruh antara Prefix sama Postfix Gitu ya Oke Keren banget Keren banget Nah Ada satu yuneri lagi nih Yang bisa kita pake ya Ini berhubungan dengan Bolehan Oke Tapi nanti abis dari sini Kita akan belajar juga Tentang bolehan ya Lebih dalam Tapi ini adalah salah satu yuneri Yang ada Digunakan untuk bolehan Apakah itu Ya Jadi ini Yang pertama adalah Yuneri Bolehan Dengan Tanda seru Ya Untuk negasi Oke Nah misalkan gini Teman-teman semua Kita punya bolehan Ya misalkan bolehan Ucup ya Oke Ini adalah true Oke True Ya Nah kalau disana kita bikin South Ya Disini terus kita bikin Nilai Bolehan Itu sama dengan Ucup Oke Ini adalah nilainya akan langsung keluar Nilainya true Gitu Jadi sekarang nilai bolehannya True nih Ya nilai bolehan true Nah Kalau misalkan Ya Ini kita copy Kesini Terus kita tambahin Satu yuneri Dengan menggunakan Bank Ini ya Kita tambahin Disini Sebut bank Sign ya Tambahin gitu Ya pakai tanda seru Di depannya Kalau kita run Lihat Maka dia hasilnya Akan menjadi False Oke Dan tanda bank ini Ya Itu sama dengan tanda Plus minus Dia tidak akan merubah Si nilai Bolehannya Oke Ya Gitu teman-teman semua Jadi itu adalah yunerinya ya Ada tanda bank Jadi kita udah tahu Ada Lima yuneri ya Yang pertama adalah Plus minus Dikremen inkremen Sama Tanda seru Untuk negasi Gitu Oke Oke Bentar Bang Kalau pakai minus Gimana bang Nah Kita coba aja Ya Sejujurnya belum pernah Ini gak bisa tuh Error ya Minus Cannot be applied in bolehan Berarti Kalau mau Negasi Pakainya Pakai tanda seru Oke bang Di angka bisa gak pakai tanda seru Kita coba aja Gak boleh Lihat Tanda seru Tidak bisa digunakan di integer Ya Oke Jadi itu ya Gimana caranya Kita Pakai bolehan Lalu bang Kenapa di bolehan gak ada Dikremen inkremen Karena Kita gak bisa Nilainya kan cuma ada dua True atau false Kita gak bisa nambah Gak bisa ngurang gitu Ya Nanti itu akan Kita pakai di Operator logika ya Itu akan berubah dengan bolehan Gitu teman-teman semua ya Jadi ini Oke Ini adalah Operator Unary Yang ada di Java Oke teman-teman semua Semoga berguna Ini penting banget Sebelum kita masuk Nanti Ke looping ya Bakal pakai di looping nih Si Unary Dikremen sama inkremen ini Oke teman-teman semua Sampai disini dulu tutorialnya Semoga berguna See you in the next video Dan Boy Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax